Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB, jumlah kepesertaan KB di tahun 2018 semester 1 adalah 103,02 persen. Jumlah ini meningkat dari tahun 2017, yang mana pencapaian target kepesertaan KB adalah sebesar 92,45 persen. Meski telah melebihi yang ditargetkan, DP3AP2KB terus mensosialisasikan reproduksi sehat, seperti yang dilaksanakan pada selasa lalu di pembataan. Sosialisasi yang dibuka Bupati Anang Syafiani ini diikuti Satuan Organisasi Wanita di Tapalong. Diharapkan mereka menjadi pelopor di lingkungannya sebagai perpanjangan tangan DP3AP2KB untuk mensosialisasikan kesehatan reproduksi salah satunya KB. Kabit KB Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga DP3AP2KB Tabalong, Zainal Hassan mengatakan, sasaran target kesehatan reproduksi kali ini pasangan usia subur yang tidak ingin mempunyai anak atau yang menunda kehamilan. Nah, tujuannya adalah kita untuk lebih menyeberluaskan informasi tentang kesehatan reproduksi kepada remaja dan kepada ibu-ibu. Karena kalau kesehatan reproduksi ini terjaga dengan baik, itu pada akhirnya dapat menunggungkan angka kematian ibu dan bayi. Zainal menambahkan, kepesertaan KB yang telah menggunakan alat kontrasepsi jangka panjang akan terus dipertahankan. Sedangkan yang belum menggunakan MKJP akan diarahkan untuk menggunakan MKJP, guna mendorong kesehatan reproduksi secara optimal. Pasalnya, penggunaan alat kontrasepsi yang tepat dapat mendukung kesehatan reproduksi. Bulan Masari, TV Tabalong melaporkan.